Intro Fairship juara, Fairship baik Hehehe, Fairship selamat berlatih Fairship Kita membencian teknik, cara mereka menjaga stamina dan juga gizi mereka Supaya jadi atlet yang bagus banget dan jadi kebanggaan kita semua tentunya Hebat nih bawa dokter jalan-jalan ke tempat kuliahnya cepot dulu nih Di ITB, Institut Teknologi Bandung Loh, 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 Loh Loh, 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 Loh Loh, 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 Loh Mana aja sih? Mana aja, mana aja, gue juga mahasiswa disini Oh, jurusan apa? Jurusan Bandung, Jakarta, lewat puncak Dokteros Indonesia Ya, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Dr. Ian Tamrin Ya, saya Dr. Isa Broto Asmoro Ya, kami sudah berada di salah satu kota di Indonesia yang cukup terkenal dengan istilahnya adalah kota Kembang Maris Panjapa, yaitu kota Bandung Senang banget nih Dr. Ray, di belakang itu mantap banget ya Ada love-nya loh Kalau kayak di kota-kota lain Itu kalau melambangkan ikatan emosional Mereka melambangkan dengan mengikat gembok di suatu tempat yang mereka percayai Itu biasanya melambangkan dari cinta, kasih yang tercinta seumur hidupnya Dan seperti juga cinta kita kepada kota Bandung Dan juga untuk pemirsa setiai dokteros Indonesia Ya Kau nggak nih pemirsa, kita ini lagi di Bandung ingin mengulik beberapa hal yang Menjadi ikon Atau sesuatu yang sangat menarik tidak hanya untuk masyarakat Bandung Tapi juga untuk masyarakat di kota-kota lainnya Bandung ini kan terkenal dengan tatanan pemerintahan kota yang asri Betul Iya, nanti juga kita akan bertemu dengan teman-teman dari Persib Waaah, siapa penggemar Persib? Para Vikings? Seperti apa kehidupan sehat mereka Dan satu lagi ikonnya Bandung Anda penasaran ya? Kita hampirin Iya, ini ada yang ada belakang kita nih Halo Adi Adi Halo Halo Adi Padang apa ini? Ada Wah, pintar banget ya Nah, ini om sama tante bimbung ya Baik Kita duduk Ini ada ibu gurunya dokter Oh, ada ibu gurunya Tanya dong bapak guru Salah satu ikon kota Bandung juga Apa-apa, Pak Dudu? Pak Tatang sama Pak Dudung Kepalanya muter-muter Selamat datang di kota Bandung bapak dan ibu dokter Terima kasih Seneng banget Ini kita lagi sama adik-adik dari SD mana? Sari Sari Kepalanya Sari Kelas berapa? 3 Iya Emang pernah nonton Dokteros Indonesia? Iya Pernah Sering Kita mau nanya dulu nih Iya Emang dianjurkan gosok gigi berapa kali sehari? 2 Kasih senyuman indah dan manis kalian pada teman-teman di rumah Iya Ini gigi sihat saya Bentar nih, saya mau nanya nih Kan biasanya tuh anak-anak tuh kalo panasan nih Sering banget beruntus kayak biar keringet gitu nih dok Terus gimana sih cara ngobatinnya Terus harus pakai apa gitu Biar nggak hitam-hitung Kan biasanya kalo abis bekasan suka hitam-hitam nih Iya Itu biasanya anak kecil banyak banget tuh kayak gitu Iya bener Apalagi habis beraktivitas kayak di taman kayak gini Pada keringetan nggak nih? Iya lah Itu memang harus menjaga kebersihan dulu Jadi jangan lupa nanti sore harus mandi ya Pulang ya Jangan lupa kalo pulang sekolah harus langsung ganti baju Supaya keringatnya nggak menempel di badan terlalu lama Kemudian untuk mencegahnya setiap hari juga kita menggunakan bedak Jadi kalo memang kalian itu ada yang bakat keringatnya berlebihan Suruh mamanya bawain kaos atau baju ganti Baju ganti Habis ini langsung ganti baju Tapi saya suka sama dokter Ian Ini baju-bajunya melambangkan nasionalisme Iya Oh berarti ada program tersendiri tiap hari Rabu pakai baju seperti ini Hari Rabu junda dok Hari Rabu yunda Kamis Inggris Kamis Inggris Jumat bersepeda Satu cekson Minggun elektun Itu mah memang kerjanya cepot Ya Baiklah terima kasih buat ada adik dari SD Banjarsari Ibu terima kasih Ya terima kasih Ya Jadi generasi yang sehat Yang pintar dan soleh Ha dan soleh ya Temukan sehat sesungguhnya hanya di Talk Terus Indonesia Ya Hooray 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 Terakhir kita ke fire station Terus kita ke museum Ke bioskop Terus sekarang giliran di taman Misnya mau nanya biar anak-anaknya cepat tumbuh tinggi kayak dokter Ian sama dokter Reza gimana nih caranya? Wah tumbuh tinggi Iya Iya Seperti contoh kayak Shamima sama Kyu ya sebenernya dari kecil itu aktivitas fisik anak-anak memang harus divariasikan Selain faktor gen atau orang tua tentunya aktivitas dalam proses tumbuh kembang itu harus dioptimalkan Karena apalagi untuk cewek ya biasanya sebelum puber itu pertumbuhan tingginya optimal Kalau untuk cowok memang rata-rata setelah puber ini aja tinggi banget nih namanya siapa? Zahir Zahir umurnya? 6 6 Zahir coba diri sayang 6 tahunnya udah tinggi Ini bakal nanti juga tambah tinggi Zahir olahraganya sukanya apa? Apa? Olahraganya berenang suka gak? Suka Siapa bola? Siapa bola? Suka Wih Ya Jadi berenang salah satu contoh olahraga untuk mengoptimalkan pertambahan tinggi badan si anak Dan juga jangan lupa gizinya Padahal minum susu gak nih? Minum susu? Ya, minum susu? Minum susu? Minum susu? Minum susu? Minum susu? Minum susu? Minum susu gak? Minum susu gak? Minum susu gak? Minum susu gak? Ya udah terima kasih ya tepuk tangan teman-teman Temukan sehat sesungguhnya Di mana lagi kalau bukan di Dokterus? Di Indonesia! Wah ini lapangannya nih Reh Iya nih Wah tuh mereka lagi latihan tuh Reh, pasti dong tau persip ya Tau lah siapa yang gak tau persip? Pasti tau, mungkin ada yang gak tau Bisa dimarahin para Viking tuh nanti tuh Iya, jadi mereka tuh memang ada jadwal sendiri loh Reh Latihan fisik, kadang juga latihan dalam sisi untuk mengatur pola gizi seimbang Semuanya tuh udah ada yang ngatur ya? Ini yang mau kita kupas Kulik? Kita kupas Untuk pemirsa di rumah mungkin salah satunya anda adalah para Viking yang pesuk Nah, itu dia Kita pengen tau nih apa sih rahasianya mereka nih agar tetap stamina itu terjaga sampai akhir pertandingan No wonder dong sering jadi juara Ya, misalnya kalo melihat situasi sepertinya rasanya betah sekali ya Ini salah satu aktivitas yang untuk merefresh kembali Ya, daripada capek dengan situasi pekerjaan Bisa loh aktivitas ini sebagai salah satu waktu luang untuk mencuri ilmu Aduh, kaget-kagetin aja sih Saya lagi serius, kamu masuk aja cepot Hah? Cepot Kamu disampai bola? Wih, aku kayak semuanya fairship Ini pake baju bola nih Ini baju-baju fairship Kau dokter kok gak pake baju fairship Mereka bukan karena... Saya biru Birunya masih muda Ini birunya masih senior, ini ke senior Oh iya, ini senior ya Kamu waktu itu melatih orang atau melatih demit? Melatih bolanya Oh, latih bolanya Cuma bolanya yang dilatih ya, bukan latihnya ya Iya Tapi cepot, cepot Selama cepot sebagai vikingnya fairship Tau gak gaya hidup sehatnya para... Apa ya? Kalau fairship tetap pengen jadi juara Hari kemarin dia jadi juara piala presiden tuh Di samping latihan, makanan juga harus bergijit Nah, pemirsa saya yakin sih ya Namanya fans pasti pengen segala sesuatu itu meniru kegiatan yang positif dari mereka Itu dia, kan banyak tuh fansnya yang bikin tim sendiri nih di keluruhannya masing-masing misalnya Ini kita mau mencontek nih Cara mereka menjaga stamina dan juga gizi mereka Supaya jadi atlet yang bagus banget dan jadi kebanggaan kita semua Performa tubuh mereka, stamina mereka, asupan gizi mereka, waktu tidur mereka Pokoknya kita ulek deh Waktu bangun mereka Waktu bangun, maksudnya tidur mulu ya Benar-benar bisa aja Nanti ya, kita akan bincang langsung dengan Pelavis dan salah seorang pemain Oke, kita nonton lagi dah Yuk, kita lihat dulu latihannya Hei, pemeriksa Tung wakamidah channel Tung kemana-mana Sekarang update tetap di Dokteros Indonesia